Pembelajaran kita pada pagi hari Bismillahirrahmanirrahim Yuk ikuti bismillahnya Bismillahirrahmanirrahim Jadi yang sudah on camera Dan yang sudah bergabung Silahkan dituliskan namanya Sebentar sebelum kita mulai Mbak Mbak Mbaknya nanti Hari Kamis gak bisa ikut Programming deh Nanti izinnya ini aja Ke wali kelas ya Itu karena komputernya Bama lagi rusak Oke oke Ini yang belum ada Gambarnya Alina Kiara Lian Azra Ini cuma ada Cuma ada 19 ya Oke ada yang beberapa yang belum hadir Atau memang gak hadir Dituliskan yang sudah join Sudah hadir Tuliskan nama kalian di kolom chat Supaya nanti bisa Bapak simpan Sebagai pelengkap di daftar Baik Ya Oke anak PTSnya sudah selesai Namun kalau dilihat dari hasil PTSnya Nanti ya kalian juga akan melihat pada saat Pembagian ABLP ya Tapi paling tidak Memang dari beberapa Siswa yang Dari semua siswa yang di kelas 75 itu ada beberapa yang harus Melakukan perbaikan Atau RKTS ya Secara umum Materi-materi yang Banyak salahnya memang ada beberapa Padahal sebenarnya Mungkin kalian sudah diberikan latihan-latihan ya Hampir sama ada latihan-latihan yang Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Kalau seandainya kalian itu Mengerjakan latihannya Kemungkinan sih Nilainya juga akan bagus Namun mungkin ada beberapa dari kalian yang Kurang keliti Kurang cermat gitu ya Oke Nah itu jadi yang pertama Yang kedua Untuk yang belum Susulan Baik itu ulangan yang pertama Maupun ulangan yang kedua Ulangan pertama itu Belum dilangan bulat Ulangan keduanya yang dilangan pecahan Ya kalau untuk yang himpunan Memang Bapak tidak mengambil nilai ulangan Tetapi mengambil nilai yang tugas Ya Nilai tugasnya sudah Sudah Bapak ambil Dari yang Apa padlet yang kemarin ya Di link padlet Nah yang belum Mengumpulkan berarti Belum ada nilainya Ya di padletnya Jadi kalau kalian Jadi kalau kalian Belum mengumpulkan di link padlet Himpunan 75 Mata Segera mengumpulkan Karena baru beberapa yang mengumpulkan ya Nah jadi Tolong kalian Cermati itu adalah tugas Yang memang harus diselesaikan Kalau kalian tidak Menyelesaikannya Berarti Nanti Kalian harus Ini ya Menyelesaikan Menyusulkan Oke Bapak lanjutkan Nah jadi itu tadi ya Nilai yang kita punya adalah Tiga nilai yang Ulangan satu Ulangan dua Dan Satu Tugas Untuk Kehimpunan Kalau kalian belum Maka Bapak sarkat Untuk Segera Menyelesaikan Melesaikan Ya segera Menyelesaikan Segera Mengumpulkan Oke Baik Hari ini Nah sebelum kita mulai Ada yang Mau bertanya dulu Ada yang mau bertanya Tidak ada Oke Kalau tidak ada Baik Ya Hari ini kita akan Membahas Dikit tentang Himpunan lagi Ya karena Kemarin kan kita Belum Belum mengulas lagi Yang tentang Diagram Venn Jadi ini Hari ini Akan Diulas Kembali Tentang Diagram Venn Ya Penerapan Himpunan Tentang Diagram Venn Baik Silahkan Kalian Bisa Joined Menggunakan Device kalian Yang ada Baik itu Handphone Maupun Laptop kalian Ke Classpoint.app Silahkan Di Classpoint.app Kelihatan Classpoint.app Kodenya 87396 Oke Ini Bapak Menunggu Untuk Kalian Bisa Join Belum Ada Yang Join Masih Kosong Oke Satu Orang Baru Patir Baru Fathir Yang Join Silahkan Dilanjutkan Langkahnya Seperti Biasa Ke Classpoint.app Buka Browser Kalian Ke Classpoint.app Masukkan Kodenya 87396 Atau Kalian Juga Bisa Langsung Ngeklik Atau Meskan Bar QR Code Yang Sudah Ada Di Jepang Kalian Oke Oke Yang Belum Absent Di Kolom Z Silahkan Di Bapak Masih Nunggu Baru Ada 11 Yang Lainnya Yuk Gak Bisa Masuk Selainnya Bapak Gak Pakai Komputer Pakai Pakai HP Bisa Pakai HP Langsung Buka Browser Ketikkan Classpoint.app Lalu Masukkan Nama Dan Kodenya Oke Sudah Yang Sudah Masuk Disini Ada Fatir Naura Kaila Rendri Satria Malik Naga Saka Cesta Sudah Oke Khalifa Misel Dan Kiara Baru 11 Orang Harusnya Ada 19 Sekarang Tambah Jadi 20 Harusnya 20 Oke 12 Orang Masih 8 Orang Lagi Yuk Bapak Minta Kalian Segera Ya 13 Oke Tambah 13 Itu Linknya Mana Linknya Di Classpoint.app Buka Di Browser Buka Browser Classpoint.app Masukkan Kodenya 87 396 Tulis Nama Kalian Ingat Nama Kalian Dan Nambah Lagi Satu Lagi Mohamad Sikron Noda Panggilnya Siapa Sikron Noda Ini saya Kan Udah Classpoint.app Ini malah Site-nya Putih Kosong Di Refresh dulu Classpoint.app Udah Direfresh Tadi ada Tadi ada Disuruh Masukin Password Sama username Apa Password-nya Sudilah putih Oh Oh Ya Di Tadi Dulu Sudah Masukkan Class Code Dan Name-nya Kalau enggak Kembali Lagi Back Lagi Ke Halaman Classpoint.app Lagi Sampai Kebuka Ke awal Lagi Yang Pas Disini Soalnya Belum Masuk Kalau disini Sudah Masuk Sudah Ada Disini Akan Tambah Yuk Lima Orang Lagi Saya Mesti Putih Direfresh Atau Buka Browser Yang Lain Yang Lain Bisa Masuk Coba Coba Lagi Tadi Ada Username Sama Passport Putih Lagi Tadi Saya Sambil Terus Saya Sign Out Terus Nanti Direfresh Ikut Lagi Bisa Dibuka Di Browser Yang Lain Coba Itu Kan Pasti Ada Terus Oke Ya Nah Ini Sudah Masuk Lima Belas Satu Menit Lagi Bapak Tunggu Yang Belum Jain Supaya Bisa Langsung Kalau Enggak Jain Berarti Perhatikan Saja Yang Ada Di Zoom Kalau Bisa Harus Dicode Karena Nanti Ada Dimita Kalau Menjawab Oke Ya Belum Bisa Silahkan Dicoba Lagi Ya Karena Yang Lainnya Sudah Join Jadi Kemungkinannya Cuma Dari Device Atau Juga Mungkin Dari Jaringan Yang Ada Di Tempat Ini Bisa Saya Tinggal Isi Code Ya Ya Sudah Masuk Ada Lagi Yang Lain Ini Berarti Yang Tidak Ikut Bapak Anggap Tidak Ada Nanti Saya Belum Bisa Masuk Pak Bener Apa Tidak Bisa Pak Loading Close Point Loading Loading Direfresh Atau Diclose Dulu Browsernya Dibuka Jangan Buka Aplikasi Yang Lain Dulu Selain Dari Zoom Sama Browsernya Kalau Banyak Yang Dibuka Komputernya Saya Refresh Screennya Putih Mulu Diclose Diclose Browsernya Diclose Ya Kamu Jalankan Lagi Jadi Kalau Nerefresh Nya Gak Bisa Berarti Diclose Dulu Browsernya Semua Yang Ada Di Browsernya Itu Diclose Dulu Semua Baru Buka Lagi Browsernya Jadi Dia Pertama Fresh Kosongan Kalau Bahasanya Kosongan Browsernya Browsernya Sudah Saya Reset Pak Masih Nggak Bisa Putih Terus Browsernya Diclose Sudah Diclose Browsernya Adel Sudah 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 Saya Close Saya Buka Yang Di atas Yang Biru Biru Itu Di kanannya Itu Ada Kayak Accountnya Gitu Di Sign Out Nanti Langsung Bisa Masuk Coba Kamu Share Screen Coba Kamu Share Screen Bapak Coba Remote Dari sini Dianya Gini Pak Oke Itu Di Close Dulu Nak Maksud Bapak Di Close Browsernya Bukan Di Close Tab Sudah 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 Bisa Saya Buka Lagi Browsernya Di Close Browsernya Bukan Bukan Oke Masih putih Masih putih Iya Tunggu ya Ditunggu Ada Yang lain Yang Dijalarkan Gak itu Di browser Itu Iya Betul Kayak gitu Tapi pakai HP Selain zoom Ini Gak ada Iya Soalnya Yang lain Bisa Jadi Ada Kemungkinan Juga Provider Di rumahnya Tidak Mengizinkan Untuk masuk Classpoint Padahal Yang lainnya Bisa Jadi Nanti Kita coba Ya Ini Bapak Bisa Tentukan Kalau di Bapak Diklik Classpoint .app Dia akan Tampil Warna Biru Seperti Ini Tadi Tampil Itu Tiba-tiba Putih Lagi Kalau Seandainya Tidak Tampil Bisa Ditambahkan Slash Join Ditambahkan Slash Join Kalau Classpoint .app Tidak Bisa Tampil Ditambahkan Slash Join Ditambahkan Slash Join Supaya Masuk Ke Halaman Awal Lagi Baru Masukkan Class Code Dan Namanya Lagi Kalau Misalkan Di Classpoint .app Halamannya Putih Saja Seperti Ini Tidak Masuk Ke Join Berarti Nanti Ditambahkan Slash Join Supaya Bisa Masuk Coba Sudah Bisa Belum Adelio Halo Sudah Bisa Masuk Yang Slash Join Baru Masuk Ya Oke Baik Yang Belum Join Lagi Siapa Ini Disini Sudah Ada Orangnya Tapi Sudah Sudah 17 Ya Sudah 17 Tambah Nanti Yang Baru Masuk Oke Jadi Nanti Coba Dua Ini Ya Kayak Tadi Oke 18 Berarti Ada Yang Memang Tidak Join Siapa Yang Tidak Ada Berarti Kita Lanjutkan Saja Baik Ya Pertama Silahkan Karena Sudah Ada Disini Sudah Ada Pasti Sudah Ada Tulisan Slide Penerapan Humpunan Baik Bapak Minta Kalian Menuliskan Nama Kalian Di sebelahnya Kalau Yang Menggunakan Laptop Di sebelahnya Kalau Yang Menggunakan Sipon Biasanya Di bawahnya Ya Tuliskan Nama Pak Iya Tuliskan Namanya Dan Submit Lalu Disubmit Oke Tunggu Sudah Ada Tiga Orang Ini Tulis Nama Dulu Iya Tulis Nama Disini Ada Pertanyaannya Slot Answer Kalian Bagi Nulis Nama Oke Di Halaman Ini Supaya Nama Kalian Ada Ya Jadi Saat kalian Menuliskan Nama Disubmit Akan Masuk Ke Powerpoint Waka Jadi Kelihatan Juga Yang memang Sudah Ready Karena Ada 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 Sudah Joined Tapi Tidak Tidak Ready Tidak Standby Di Close Point Oke Sudah 15 Orang Tidak ada 19 Orang Oke Nah Baik Oke Bapak Close ya Nah Sekarang Kita Seperti Nah Ini ada Contoh soal Ya Contoh soal Akan dijelaskan dulu Oleh Bapak Jadi untuk Yang Diagram Yang ada Di sini Nah Ini ya Diagram Yang ada di sini Kemarin kita Sudah Mempelajari Ya Nah Kalau kalian Lihat Ini di sini Adalah Kalian perhatikan Diagram Yang ada Di Gambar Di depan Kalian Di slide Kalian Nah Di sini Ada Lingkaran Lingkaran Dimana Lingkaran tersebut Memakili Himpunan Ya Himpunan Jadi Ada yang Bapak Asir Di sini Yang warna Merah Seperti ini Di dalam Lingkaran Yang ini Ini berarti Dia adalah Himpunan Apa Ada yang Tahu Himpunan Apa Himpunan Yang Di sini Tulisannya Yang P Nah Himpunan P Himpunan P itu Apa Himpunan P itu Himpunan Yang Isinya Yang Anggotanya Ada Ida Ada Ida Ada Gia Kelihatan ya Ada Kevin Bapak Supaya Kelihatan Apakah Terus ada Vino Di sini Ada Vino Ada Eri Ada Rasya Ada Lagi Yang Belum Ditulis Ada 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 Rudy Dan Ada Raka Dan Ada Rista Yang Yang Ada Di sini Berarti Dia Masuk Ke Dalam Himpunan Yang P Yang Ada Di Tadi Di Dalam Lingkaran P Tadi Oke Nah Berikutnya Ada Himpunan R Himpunan R Nah Termasuk Si Rudy Ini Juga Masuk Ke Dalam Himpunan R Rudy Terus Ada Raka Ada Raka Ada Rista Ada Dian Ada Pipit Ada Cici Berarti Yang ada Di R Ini Merupakan Himpunan R Berarti Ada Yang Sama Ada Yang Sama Nah Di sini Diketahui S itu Adalah Himpunan Semesta Yaitu Himpunan Siswa Kelas 7 Ada Yang Tidak Masuk Di Dalam Himpunan Yaitu Ada Johan Dan Ada Jalu Ada Johan Dan Jalu Jalu Ini Juga Termasuk Siswa Kelas 7 Namun Tidak Ada Di Dalam P Dan R P Di Dituliskan Dalam Bentuk A Ini Berarti Bukan A Di 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 Dan Yang B Ini Menjadi R Berarti P Itu Adalah Siswa Yang Menjadi Angkota Tim Lomba Pramusta Dan Yang R Itu Siswa Yang Menjadi Angkota Tim Lomba Berarti Ada Angkota Yang Menjadi Yang Ikut Menjadi Tim Kedua-duanya Yang Menjadi Ikut Tim Kedua-duanya Yaitu Yang Berada Di Di Antara Yang Berada Di Kedua Himpunan Yaitu Ada Rudy Ada Raka Dan Ada Rista Rudy Raka Dan Rista Sampai Sini Ada Pertanyaan Baik Kalau Tidak Ada Nah Disini Akan Ada Pertanyaan Menjadi Angkota Tentukan Banyaknya Siswa Yang Menjadi Angkota Tim Lomba Pramukah Dan Renang Nah Tadi Sudah Disebutkan Berarti Ada Yang Mengikuti Kedua Berapakah Anggotanya Ya Benar Ada Tiga Ada Tiga Ada Tiga Orang Yang Menjadi Tim Lomba Pramukah Dan Renang Kalau Kalau Yang Hanya Pramukah Saja Dia Ada Berapa Pramukah Saja Pramukah Saja Dia Ada Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Berarti Dia Ada Sembilan Sembilan Orang Ya Itu Yang Pramukah Sedangkan Yang Tidak Menjadi Angkota Tim Renang Maupun Pramukah Berarti Yang Tidak Ada Di Lingkaran Atau Yang Tidak Ada Di Simpunan Berarti Ada Dua Orang Yang Tidak Mengikuti Lomba Oke Sini Ada Pertanyaan Oke Bisa Ada Ya Baik Nah Ini Adalah Contoh Soal Yang Tentang Diagram FEM Baik Sudah Dicatat Sudah Disimpan Tidak Baik Nah Sekarang Ini Kalian Nanti Di G-School Ada Kan Tidak 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 Nah Sekarang Ada Soal Seperti Ini Bapak Bisa Kalian Bisa Mengerjakan Oke 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 Berarti Ini Nah Oke Sekarang Kalian Lihat Tadi Contoh Ini Sekarang Kita Dalam Satu Kelas Terdapat 30 Siswa Oke 30 Siswa Dalam Satu Kelas Terdapat 30 Siswa 30 Siswa Yang Senang Pelajaran Matematika Lalu Ada 25 Siswa Yang Senang Pelajaran Fisika Dan 10 Orang Senang Pelajaran Kedua-duanya Berarti Kita Bisa Membuat Gambar Diagram Fan Ya Karena Pertanyaan Pertama Gambar Diagram Fan Dari Keterangan Di Atas Di Atas Berarti Ada Dua Dua Himpunan Ada Dua Himpunan Yang Pertama Adalah Siswa Yang Gembar Matematika Kita Anggap Himpunannya Kita Tuliskan A A A Itu Himpunan Siswa Yang Gemar Matematika Sedangkan Yang B Itu Adalah Siswa Yang Gemar Fisika Nah Kita Bisa Membuat Gambar Diagram Ini Bapak Sengaja Buat Panjang Biar Kelihatan Dan Kita Bisa Menggambar Kedua Himpunan A Dan B Karena Ada Siswa Yang Gemar Keduanya Maka Kita Harus Membuat Perpotongannya Jadi Ada Lingkaran Satu Lingkaran Dua Yang Berpotongan Kita Sebut Ini Adalah Lingkaran A Yang Berwarna Merah Yang Berwarna Biru Adalah Lingkaran B Nah Kita Akan Bisa Lihat Pertama Langkah Pertama Itu Kita Menulis Yang Kedua Duanya Kedua Duanya Disana Diketahui Yang Kedua Duanya Berapa Ada 10 Orang Berarti Kita Tuliskan 10 Orang Yang Ada Di Tengah Tengah Atau Yang Berada Di Irisan Yang Beririsan Nah Yang Beririsan Ini Diteluk Di Tengah Tengah Kemudian Kita Bisa Mencari Yang Sebelah Kirinya Yaitu Yang Himpunan A Himpunan A Itu Siswa Yang Gemar Matematika Disini Ada Berapa Orang Yang Gemar Matematika Ada 30 Total Ada 30 Kalau Di Irisannya Sudah Ada 10 Maka Tinggal Berapa Lagi Yang Sebelah Tinggal 20 Betul Tinggal 20 Kenapa Tinggal 20 Kenapa Tinggal 20 Karena 30 Dikurang 10 Ya Karena Sudah Ada 10 Disini Maka Tinggal 20 Yaitu 30 Dikurang 10 Nah Berikutnya Yang B Ya Ini Berarti Kan Sisanya Sisa Yang Belum Kita Tulis Adalah 30 Dikurang 10 Yaitu 20 Yang B nya Itu Ada 25 Sudah Ada 10 Maka Harus Tinggal Berapa Lagi Disini Ya 5 15 Lagi Berarti Ya Nah Berarti Kita Bisa Mendapatkan Sisanya Ini Dari 25 Dikurang 10 Kenapa Karena Sudah Ada 10 Di Tengah Sudah Ada 10 Orang Yang Gemar Kedua Ya Oke Jadi Kalau Kita Diminta Menggambar Dia Gambarnya Seperti Ini Ada Lagikah Yang Belum Belum Kita Buat Gitu Kan Gak Ada Kenapa Karena Tidak Ada Siswa Yang Tidak Gemar Keduanya Ya Berarti Kita Bisa Menjawab Yang Bawah Berapa Orang Yang Hanya Senang Pelajaran Matematika Saja Berarti Yang Yang Hanya Matematika Kita Ambil Dari Yang Warna Merah Tapi Tidak Ada Birunya Jadi Yang Ini Berarti Jawabannya 20 Orang Sedangkan Yang Hanya Senang Fisika Berarti Yang Bukan Biru Jadi 5 15 Berapa Banyak Siswa Dalam Kelas Kita Bisa Menjumlahkan Semua Yang Ada Disini Yaitu Berarti 20 Tambah 10 Tambah 15 Berarti Totalnya Jadi Ada 45 5 Kenapa 15 Ini Ini Yang Yang Ada Di Depan Kamu Berapa 20 10 Sama 15 Dari Mana 15 Tadi Fisika Kurang 10 25 Dikurangi 10 10 Itu Karena Sudah Ada Yang Yang Sudah Ada Yang Oh 10 Itu Oh Iya Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Ya Baik Silahkan Kalau tidak Ada Pertanyaan Disimpan Atau Oke Nah Berikutnya Soal Berikutnya Kalian Harus Menjawab Nah Ini Tadi Ini Sampai Seperti Ini Ringkasnya Seperti 20 10 15 Dari Mana Tadi Dapat 20 Dari 10 Dan 15 Tadi Dari Oke Baik Berikutnya Adalah Soal Nah Ini Ada Soal Silahkan Kalian Coba Jawab Langsung Di Nah Ini Bapak Sudah Buka ya Submission Submission Kalau Kalian Di bagian Apa Di bagian PowerPointnya Di Classpointnya Tadi Bambang Tadi Bambang Enggak Sengaja keluar Dari Classpointnya Join Lagi aja Kodenya Masih ada Disini Masih Kelihatan 87 Jawabnya Dimana Pak Soalnya Kalau di kanan Itu Open Slide Ya Diklik Open Slide Diklik Open Slide Ya Kalau sudah Diklik Open Slide Nanti Disitu Dia akan Memunculkan Ini ya Nanti Nanti akan Muncul Slide Tampil Ini Soalnya Nah Kamu bisa Corot-corot Di bawah Ya Menggambarkan Jawabannya Bisa kan Ya Kalau pakai Handphone Enak Kalau pakai Laptop Bisa juga Tinggal Di Gambar Oke Silahkan Jadi jawabnya Di classpoint Kalian masing-masing Ya Ini jawab Satu persatu Ya Sampai A Sampai F Ya Kayak tadi aja Kayak tadi Bapak Gambarnya Di bawah Lalu yang Jawaban Di B C B C E Dan F Ini Langsung Di Kanan Langsung Di kanan Jawaban Oke Tapi gambarnya Di bawah Yang putih Oke Silahkan Maksimal Berapa menit 5 menit Ya Maksimal Oke Ini kayaknya Bapak Jadi host Bapak Mau ke Main room dulu Supaya Menjadi Masihnya dulu Ya Tapi Kalian bisa langsung Tetap Menjawabnya Di Device kalian Masing-masing Ya Nah Disini Belum ada yang Respon Belum ada yang Jawab Ya Oke Hostnya Pindah Ke Saya Ya Terima kasih Pak Rigel Saya Pindahin dulu Ya Nanti Jadi Nah Terima kasih Tinyalnya Gak Gitu Bagus Oke 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 Mergor ilgili Encil Gitu Huk зай Huk house Hukٍ Bu Yuyun Bu Sudah, sudah, sudah Sudah, sudah Oke, belum ada yang jawab ini ya Oke, belum ada yang jawab ini ya Terima kasih Langsung ditulis disananya ya Kalau di direktor Langsung ditulis di slide-nya Kan ada fasilitas slide-nya Berarti kan ada yang tidak Ada yang tidak di luar ya Jadi ada yang tidak berlangganan sama sekali Nah, itu berarti sisanya Berarti ada di luar Ya Kalau Dilihat aja Dibuat dulu di akhirat Di dalamnya dibuat dulu Tulis Sama seperti tadi langkah Ditulis Yang berlangganan keduanya Berarti bisa melihat Yang berlangganan Manjalan Berapa Yang orang-orang Berapa Gitu ya Nah, kalau sudah ada Jadi bisa Menggunakan Yang tidak berlangganan Yang tidak berlangganan Karena ada juga yang tidak berlangganan Poin F kan Berapa banyak Yang tidak berlangganan Ya Yang tidak Poin B Yang tidak berlangganan Korang Atau Masalah Ya Berarti yang tidak Kedua-duanya Itu ya Yang tidak kedua-duanya Maka kalian harus Menuliskan Oke Ada satu orang yang sudah jawab Yang lain mana Jangan di chat ke ini Ke bapak ya Jawabannya itu Bisa kalian tulis Di slide-nya Iya Di Di platform APB-nya bisa ditulis Menggunakan slide drawing-nya itu Lalu di-submit Kalau sudah Supaya kelihatan Ya Disini yang sudah Submit Ada tiga Lombang Sarta Dan nalik Tiga orang Masih pending lagi 16 orang Kelihatan Tapi lombang Tidak menunjukkan dulu Ininya ya Tidak kasih tahu Jawabannya Karena Kalian harus jawab dulu Baru nanti kita Lihat Mana yang Benar Jawabannya Gitu ya Jangan lupa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. 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 Ya. Terima kasih. 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 Lord Pertama- volley. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi kodenya apa ya? Tadi langsung aja keluar. Itu diatas sudah di 87396. Dari 87396 ya. Terima kasih. 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 Timo. Timo. Terima kasih. Timo. kalau ada yang tidak respon nanti bisa dibapak remove dari zoomnya nanti materi-materi kalian sudah mendapatkan jadi kalau perlu ditulis catat-catat apa yang perlu dicatat kalau misalkan gurunya memberikannya dalam bentuk file akan diberikan tapi selama pembelajaran tetap harus fokus dengan materi yang disampaikan kalian bisa juga jadi jangan meminta kalau ada materi yang perlu disampaikan kalau di-upload ke Dravignia jadi dibalik tuh ya materi yang ada sekarang pada saat sekarang ini disampaikan itu harus diperhatikan dulu ya kalau materi yang lurik itu pasti akan disampaikan di deskripsi ya saat pembelajaran ini tetap harus perhatiin kalau nggak perhatiin nanti kelewatan ya kan meskipun ada nggak perhatiin tetap akan kelewatan jadi kalau diminta untuk kayak gini mengupload share disini ya gitu materinya ya nanti dulu kalian perhatikan dulu gitu ya perhatikan dulu karena ada kelas virtual dulu ya ada kelas dulu bareng-bareng sekarang ya kan kalau nggak perhatikan nggak mengikuti jalannya ini mau materi sebanyak apapun di upload di upload ke situ juga tetap ada nanti ya nggak bisa kasih satu-satu nanti yang fokus dalam pembelajaran siapa oke ya gitu materi pasti ada di di gespo juga kan akan ada soal juga ada di gespo materi yang sekarang ini dijelaskan kalian bisa mencatat bisa men-screenshot ya kan nggak usah malah santut serius nggak apa-apa itu serius santut aja karena materi yang disampaikan sekarang berarti ada materinya yang disampaikan satu gitu ya oke fokus ya jangan malah minta gurunya upload materi ke situ mana sih upload ke sini ya coba kalian kumpulkan satu-satu kalian upload ke situ nah apa yang sudah kalian pelajari ya ini ini Bambang gimana nih nggak ada nih iya habis minta di upload malah nggak ada gimana nih saya enggak sengaja mencet exit pak siapa Randy berapa berikan lagi aja jauh berikan ke kelas point app berikan lagi kayak tadi terus Ibrahim juga sama join lagi nggak apa-apa namanya jadi dua disini nanti ada materi di upload ke sini ya habis itu dia live ini nggak ada nih gimana nih Bambang oke yuk 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 oke kalau yang ini agak agak banyak ya lingkarannya karena himpunannya ada tiga berarti kalau dari tiga itu ada yang ketemu dua ya kan ada yang ketemu tiga gitu baik ya oke Bapak close submission ya dulu belum saya jawabnya yang A aja ya saya BGDE tapi dia game friendnya belum selesai sudah saya submit ya bisa di unsubmit kok dan submit kamu submit lagi bisa kok selama Bapak belum close submission kamu bisa mengedit ya beratnya ayo siap game dulu kamu buat baru nanti jawab yang B C D dan E ayo Saka kalau misalkan mau ada yang direvisi boleh ya ini sudah sudah masuk Saka satu ya yang lainnya belum nih memang agak panjang karena dia himpunannya lebih dari dua jadinya banyak oke oke Terima kasih. 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 Sapi. Terima kasih. 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 semua rumahnya itu bukan 100, tapi 105 jadi kan yang pertama-tama kan suruhnya ayam sama kambing kalau saya tulisnya yang ayam kambing dulu, terus abis itu disuruh kambing sama sapi terus baru ayam sapi langkahnya itu dicari yang ketiga-tiganya dulu kenapa? karena pasti berpengaruh yang ketiga-tiganya itu pasti mempengaruhi semua kayak tadi yang kedua kalau cuma dua kan yang tengah-tengahnya atau yang beririsan itu yang harus dicari dulu jadi jangan sampai kembali malah dikerjakannya dari awal nah sekarang coba ini lebih sederhana lagi silahkan coba kalian jawab kalau ini cuma dua yaitu matematika sama IPA oke silahkan coba dijawab kalau ini lebih lebih simpel karena cuma dua cuma dua himpunan oke silahkan dijawab kalau ini jangan lama-lama langsung kalian tulis gak perlu pakai diagram fan ya yang menyukai kedua pelajaran ini diagram fan doang enggak langsung jawabannya aja ada berapa kan gak ada pertanyaan gambarlah diagram fan ada pertanyaannya banyak anak yang menyukai kedua pelajaran yuk dua menit bapak kalau misalnya saya gambar diagram fan-nya boleh enggak boleh boleh oke makasih sampai jam berapa ini sampai jam 9.10 Pak iya oh iya baik kalau begitu Pak Herman sudah ada ya kalau begitu yang ini kalian jadikan PR ya oke silahkan di screenshot soal ini jadikan PR nanti kita ketemu lagi bahas lagi nanti hari selasa baik ada pertanyaan sampai sini tidak ada ya tidak ada ya baik baik sementara itu dulu kita lanjutkan lagi hari Kamis ya kita selanjutkan baca Alhamdulillah dan doa Alhamdulillah 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 Oke baik sementara itu dari Bapak terima kasih sekali lagi Timo ya oke fokus ya kalau dalam pelajaran fokus dulu oke supaya kamu tidak ketinggalan ya baik dan jangan sampai di tengah jalan ini ada yang lift nih tuh bambang kemana nih di awal ada absen habis itu lift Bapak gak suka yang kayak gitu-gitu ya yang ini tolong disampaikan saja meskipun ada kendala tetap harus disampaikan ya dan materi yang memang diberikan oleh guru nanti akan dikasih ya tidak melalui tidak melalui mengumpulkan ya kayak tadi tuh diminta mengumpulkan kealing ini ya Pak enggak tapi kita akan memberikan baik itu mengulai kelas maupun gunakan sistem yang sudah ada ya via school atau yang lain ya itu pasti akan diberikan kalaupun gak ada berarti pada saat pembelajaran kalian harus fokus ya kan bisa men-screenshot dari yang ada kalau gak itu pelajaran gak akan dapat materi itu aja ya baik itu dia terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Pak Hermann jadi lagi oke apa Alif ya Pak Pak Rizal lagi iya Pak Rizal sudah iya tadi kenapa Pak Rizal Pak Arya tadi Pak Arya keluar dulu nanti dia 945 nanti ya nanti ya oke saya lihat dulu ya siap Pak iya Pak Pak Arya